Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ya maaf ya emang banyak suara-suara syaitan di luar sana Biarin aja syaitan Oh syaitan terbakar Udah hafal ya Udah hafal ya Gara-gara apa coba Gara-gara syuting JWB Harus hafal lain kursi kalo ga malu sayang Udah marah apa kabar Alhamdulillah Ada positifnya Bener Gua banyak ilmu terus gua bisa mengapel-ngapel ayat Terus jangan lupa Jadi jangan lupa nonton JWB ya Tolong diketingin aja jangan lupa nonton JWB Setiap Cuman Sempan Malam di ANTV Tunggu dulu Lo kan juga kumpulin duit untuk nikah kan Ya udah berarti mereka harus dukung lo untuk nih Oke guys jadi Gua pengen main game ini sebenernya Gua pengen main game sekalian tanya-tanya jawab lah Jadi ini adalah game tes kekompakan Jadi apakah kalian udah kompak Karena kan kalian udah 7 bulan ya 7 bulan menikah Yang sebelumnya banyak Ganjang-ganjing satu sama lain Ya gua tau lah ceritanya dari si Dinda Kayak gimana juga Bahkan sebelum mau nikah kita sempet video call ya Untuk sharing-sharing Haris Galau aku juga galau waktu itu Gitu sayang Gak marah Aku tuh cerita semuanya sama Ray Tapi semuanya diceritakan Semuanya Bagus alhamdulillah Eh biliknya tinggal 2 menit lagi ya Karena di dalam pernikahan emang kita harus saling terbuka Komunikasi penting Kalian setuju gak sih Yang namanya di pernikahan itu udah gak ada privasi Setuju Setuju banget Di dalam pernikahan itu emang gak usah Gak usah ada privasi ya Cuma kita tau diri Tau harus tau batasan Tau batasan tuh pasti Jadi ini gamenya Tes kekompakan tentang Dinda dan Ray Nah tapi nanti kalian harus kasih alasannya Kenapa Oke Ya mulai Jangan deg-degan Baru belum mulai Deg-deg-degan malah Enggak 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 Nih Lalu kontennya ada 4 konten Ya justru ya Justru kita dapat konten ini apa Rebutan ininya durasi Iya Eh nih Dari antara kalian berdua ya Biasanya siapa sih yang paling duluan bangun? Dinda 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 Kenapa kalo Dinda yang selalu duluan bangun? Karena emang Eh Kan gue gak nanya sama lo ya Gue kan nyiapin Sarapan buat suaminya Terus Tiba-tiba udah ada kopi ini buat suamiku Waduh Tersengah lama nih Belum sih Eh belum Tapi Re pernah gak sih niat Pengen bangun duluan Terus kasih surprise ke Dinda Kasih makan Masa sekali ya Udah pernah juga sih Udah pernah ya Reel yang terjadi Dia tuh yang sering Gak kayak lu Eh Lo bisa gak Gue ngomong dulu Gak lama Reci semuanya Terimakasih Kau telah mencintai ku Terimakasih Kau telah menyayangi ku Tetap disini Sebenernya Udah pernah sih ya Kayak bangun duluan juga Cuman emang Mungkin habitnya dia tuh Suka bangun lebih awal Bahkan dia tuh yang Sering bangun subuh duluan Bangunin aku Terus pagi-pagi tuh Karena memang Apalagi sekarang lagi hamil Kita ada kayak Ada kelas buat bayi Jadi kayak lagi di kandungan Kita ada kelas setiap hari tuh Satu jam Dan itu harus pakai alat Yang getar selama Sejam ya Bunyi Jadi kayak dia bangun duluan pasti Wow Gue nanti kalo punya istri Ya semoga lah istri gue Semoga lah istri gue Semoga lah Semoga lah Salah Apa sih Gigi? Yang paling serba Aduh gue yang terlalu lucu di konten orang Pasti konten gue sendiri gak lucu Yang paling sering nyiapin makanan Misal sering apa Pesen makanan Dimana makanan-makanan yang Ini siapa yang paling sering? Tindah Tindah juga Tindah juga Tindah banget deh Dia kan memang yang nyimpan Buat ini Gue payah istrinya Sama masakan istrinya Nyanyapin Ini kenapa sih? Atasannya karena lagi berusaha aja sih Belajar ya? Belajar Soalnya kan banyak banget kekurangan kan Jadi kayak merasa Yaudah yang penting belajar aja dulu gitu Hasil akhirnya ya Nanti bisa dinilain nanti Bagus Alhamdulillah Semoga ya Semoga bisa jadi istri yang Bener-bener Apa yang si Ray Si Ray impi-impikan Amin Tapi kayaknya udah sih Sekarang orang buktinya Selalu di ini namare Selalu buah namare Yang buahnya kayak gila Kita tuh gak mencari pasangan sempurna Bos Kekurangan kita yang menyempurnakan pasangan kita Itu saling menyempurnakan Bos Lo kira Lo tau gak? Ini di konten lo Gue yakin Lo gak tau bahas apa ntar Bentar dulu makanya Lo jangan diganggu mulu Gue kan dengin aja Dinda dan Ray Rencana mau punya anak berapa? Dua anak Ya kan pengennya Karena kan semua manusia itu berencana Gak Allah pasti yang menentukan Kalo untuk rencananya sih pengen dua Dua cuma tergantung musim Kamu waktu itu di Salah gue yang muncak Atau waktu itu ngomong di acaranya siapa? Enam Oke itu kan bercandaan doang ya Pengennya dua sih Jadi kayak abang jagain adeknya Cewek Tapi ini dua kesepakatan bersama Dinda Kalau lu berarti main enam Gas Kalo gue sih sebenernya bener sih katabila Sedikasinya Terbentuk musim Cuman ya itu tergantung musim Musim hamil Engga sih intinya Intinya Yang penting Kita udah siap dulu nih Karena kan punya anak satu Punya anak dua Tiga Seterusnya harus punya kesiapan masing-masing juga Jangan beranak-beranak Beranak-beranak Tapi kayak ngera tanggung jawab Kalo kita udah tau cara bikinnya Terus kayak tanggung jawab Tanggung jawab itu kan bukan cuman soal Kasih materi Kasih kebutuhan Tapi kayak lo harus Kebentuk ahlaknya dia Takutnya kayak lo punya anak banyak Tapi malah kayak Gak bisa tanggung jawab Itu takut banget sih sebenernya kayak gitu Tapi Tapi justru pikiran-pikiran Orang yang kedepan Muspat Kamu gak salah lagi suami Dinda Yang paling sering jahil siapa? Reis Aku Jahil Jahil banget dia anaknya Kalo Dinda gak? Kalo Dinda sering ngambek Yang paling sering jahil Jahil Sebenernya gak jahil sih Kayak Dia tuh suka Lagi hamil kan Kadang dia mood swing Kayak gitu-gitu kan Terus gue tuh kayak bingung gitu Kalo mau kerja Tiba-tiba dia yang udah Cemberut gitu Aduh ini gimana cara Bikin dia senyum ya Jadi kayak macam-macam cara Kayaknya dia senyum Termasuk mungkin dibilang jahil Kayak gitu Kalo Aris sama Ricis Siapa yang paling sering ngambek? Gue sih yang jahil Kalo yang settingnya ngambek gak? Bootswing juga gak? Di Ricis Gak kok Gak kok Kadang-kadangnya emang suka Iya Kadang-kadang ya Ngambek Kalo Bilar sama Lesti Apaan? Kalo Bilar sama Lesti Bilar yang suka ngambek Tiba-tiba 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 Kasih tau Gak-gak-gak Bilar tuh gak pernah ngambek Dia tuh sebagai sosok lelaki yang Apa ya? Pengayomi dede banget Kalo gue ngeliat dia sekarang sih Res Res apa beneran? Amin lah Yaudah Amin Kalian harus jawab bareng ya Tanggal Bulan Tahun Kapan kaya nikah? 10 Juli 2020 Gua aja tau kok Abis 2 hari kemudian gua ulang tahun soalnya Uh banget Siapa yang sering Ketinggalan Atau kelupaan bareng-bareng Biasa kalo misalnya aku pergi Dinda Dinda Gak, karena lagi memasuki fase pikun Gak ada itu Gak ada Gak ada Jadi dia bilang di fase kehamilan Itu ada fase pikun Sebenernya gak ada sih Cuman Atau Cici juga Gak ada itu Gak ada sih Tapi Reju Dinda sering gak Menggunakan kehamilannya Untuk Untuk Memanfaatkan Ini gitu Kayak suami Dinda mau ini Dinda mau itu Wajiban suami dong Istri gini Mulain Mulain istrinya Masa istri memanfaatkan Bahasa gini Gampang Bukan memanfaatkan Kayak lebih Lu salah banget Gua bilang Lu suka memanfaatkan Kalo dia tuh apa ya Dia tuh justru pas dia hamil Kayak misalnya kita ke mall nih Terus kayak Mau beliin barang buat dia gitu kan Kayak gue mau beliin barang Tapi justru dia kayak Yang gak usah Ntar ajar ya gitu loh Jadi gue pikir Gue sempet mikir Pas dia hamil Mungkin Ya intinya gitu Selama ngidam itu Yang baik-baik sih Paling kadang tuh Kayak Ada sehari nih Kayak misalnya moodnya lagi Gak bagus banget Ya apa yang dilakuin tuh Kayak kelihatan Salah gitu loh Cuman Cuman karena gue sadar Ini bukan Bukan karena Dia benci sama gue Tapi karena emang Perempuan tuh ditakdirkan Seperti itu Jadi kayak gue yang Yaudah biasa aja Yang tau gak sih Haris, Adi, Rizky Semuanya udah kena omelan Kayak dulu Kayak dulu ya Orang tua saya yang belum Jangan Jangan Jadi kita udah tau bas lah Kalau Dinda ngambek Gimana dia ngomel-ngomelnya kayak gimana Tapi pasti beda lah sama suami Apalagi orang yang lebih intim Kayaknya Beda banget pasti Wah gak beda ini tim Makan favorit Dinda Banyak Ada pucol, ada bebek, ada pindang patin Bener tuh Banyak Tapi yang paling favorit Pindang patin Pindang patin Apa itu? Pindang patin Pindang patin itu ikan yang dipake santan ya gak ya? Enggak Enggak pake santan ya tuh sayang Dibambuin bukan sih itu? Bukan sayang Kalau ini Pake kuah Pake kuah ya? Pake kuah ya Pake kuah Banyak kan ini menitnya Bagus nih Bilar Terjepat 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 Udah keburu 7-4 ini Kalian Kalian punya rencana liburan gak? Kalau ada kemana? Pengen ke New Zealand, pengen ke Swiss Iya pokoknya pengen kayak Lu nonton Narnia gak sih? Nonton dong Jadi kayak pengen Menikmati suasana Narnia sama anak tapi Itu berarti di Mildif juga bisa gak sih? Di Mildif Di Mildif Mildif lebih ke pantai Mildif kan ada Narnia kan juga Oh iya maksud gue tuh Narnia yang salju Oh yang salju Jadi kayak Mungkin naik Oh iya 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 Ternyanya banget Siapa tau ntar kita ada yang mau sponsorin barengan sama degabut Pas Hanymoon sih Jangan lah kalian honeymoon dulu Baru ntar bareng ngomong-ngomong Gak apa sih mungkin juga ada yang pas kita babymoon Ada yang mau honeymoon juga antara kalian Amin 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 Harapan kalian di 2021 ini apa sih? Yang terbaik Ya semua orang juga mau yang terbaik Mildif Harapan ya Ya harapan Covid pasti mullahi Semoga covid mullahi Semoga covid itu membaik Kerana banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya Betul Pernikahan riskis sama olasi lancar Taris dan recis Taris dan recis Dan seterusnya gitu Kok Denda ketawa pasti jangan recis Jadi sesuatu Soalnya dia ketawa nih Ntar gue salah sebut lagi Lancar makanya Apa maksudnya apapun iya apapun terbaik termasuk kita juga 2021 ini puasa pertama gue bareng istri, puasa pertama gue bareng anak jadi kayak... tapi anaknya mesti diurut sayang iya, sih udah amil lah ini ada copyright ga sih? masuk durasi? dia yang bikin lama durasi gue ya makanya lu begitu mulu kapan gue mau kelarnya? orang pertanyaan masih ini, terus tengah ini kapan gue kelarnya? kalian nih berdua engga sih sebenernya lebih keren sih kan Dinda kan banyak temen-temen sahabat cowo nih kayak gue, Bilar, Adi terus dari lu gimana sih? pernah ga sih kayak temen-temennya si Dinda nih itu cowo-cowo gitu kalo gue dia tau sendiri sih kayak gue selalu bilang kalo gue personal percaya sama temen-temennya dia kalo dia udah nganggap temen berarti gue harus percaya juga dong cuman kadang tuh yang harus dihindari tuh adalah omongan orang apalagi bedanya tuh kalo gue sama dia tuh udah menikah jadi kayak jangan sampe ada fitnah dalam keluarga kayak gitu kan jadi kayak gue bilang ke dia personal gue percaya sama kamu sama temen-temen tapi kamu harus pintar-pintar menjaga dan mempersihkan diri kamu gitu loh ibaratkan segala sesuatu misalnya kayak Bilar waktu itu kayak sempat ngechat kayak nanya-nanya kabar dan sebagainya kamu juga pernah dan lain-lain itu dia nanya dulu kayak yang tadi dan lain-lain gitu kan yang ini ya balas aja gak apa-apa walaupun sebenernya gue ga minta cuman lo seneng ga sih kayak istri disaat gue ga minta tapi dia ada inisiatif kayak gitu apresiat banget gitu iya sih gue sebenernya justru malah Ray yang nyuruh main mulu is gue yang bilang kapan tuh main sama ada gabut gitu loh tapi males udah Dina diserang males-malesan is kayak mungkin bawaan karena kita sama-sama ga ada pacaran kan jadi pas abis nikah pacaran jadi kayak lagi bucin-mucin ya gitu loh oh bucin oh dulu ga ada bucin-mucinnya ya dia kayak dia enggak aja ampun apa yang lain Aris bucinnya tapi gue salut sih ngeliat kalian sumpah gue salut buat gue ngeliat kalian berdua dari semua IG story kalian dari perkara dindang-idam mangga dindam rambutan rambutan gue kan ngeliat ya yang penting bisa bawa kebaikan aja sih banyak orang yang bilang dulu kayak apa-apa this posting ya menurut gue sah-sah saja karena mau mencontohkan romantis dengan istri terlepas dari itu orang mau nanggepinnya seperti apa ya terserah balik ke kalian gitu loh kita ga bisa ngontrol semua pikiran orang dan jangan biarkan orang mengatur hidup kita jangan di diri aku juga kayak aku selalu nerapin kayak yaudah ini hidup gue, gue yang jalanin kalo misal gue ga bisa menjadi apa yang gue mau perlu gila hidup gue karena hidup cuma sekali setuju kalo misal kita ngikutin orang terus apa yang orang mau kita kapan bisa dapet kepuasan di dalam diri kita sendiri ya kan? bener gak? itu kayaknya harus dibulet quotes harus bener sih, kadang tuh kita kalo misalnya terlalu mengikuti kemauan netizen ya makanya gue selalu bilang support tuh pake hati pake cinta jangan pake ambis gitu loh kadang orang tuh udah terlalu ngatur banget padahal sebenernya kita yang ngejalanin tuh ga senyaman itu kalo mau diatur banget jadi makanya gue bilang dan gue ga pernah takut kehilangan orang yang support misalnya kayak ada kayak bilang dia lovers tapi tapi sebenernya dalam ini tuh dia kayak ga support 100% gitu gue ga pernah takut kehilangan kayak gitu karena gue rasa masih banyak banget orang tulus yang mau support bener banget, gue setuju banget yaudah Din, Dinda, Ring, makasih banget udah mau mampir di konten gue nanti kita bikin bareng ya minggu depan misalnya kalo libur sama ada gabus, ntar Bilar ngajak Lesty juga pokoknya kita santai aja kita bareng-bareng ntar gue ajak nanti ada Riza semoga Riza mau ya Bismillah semoga Riza ada waktu juga untuk bareng sama kita kan karena udah lama juga ngumpul sama Riza ya sama Tissa juga sama Tissa, Tissa kemarin sempet aku ajak ini juga, bintang tamu dia lagi sibuk syuting sama Do dia kan sekarang lagi UU juga lagi bucin adik kita satu itu udah bucin ya ampun makasih ya, makasih banyak terima kasih amin pokoknya bisa buat lo, buat pasangan lo, buat yang support artis ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa